Intro Saudara pengurus besar Nadatul Ulama menegaskan keberangkatan 5 tokoh muda bertemu Presiden Israel Isaac Herzog bukan penugasan dari organisasi. Dari foto tampak kelima kader NU berfoto bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Ketua PBNU Safiq Ali menyesalkan perbuatan tokoh muda nahdiin yang bertentangan dengan sikap Nadatul Ulama di pihak Palestina. PBNU sama sekali tidak mengetahui keberangkatan 5 orang itu dan belum diketahui pasti tujuan dan isi pertemuannya. PBNU saat ini tengah mengklarifikasi dan akan memberikan peringatan terhadap kelima anggota nahdiin jika sudah menyerahkan keterangan dengan jelas. Saudara publik dihebohkan dengan foto pertemuan tokoh NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menegaskan hal itu bukan penugasan organisasi. Lalu bagaimana bisa mereka bertemu Presiden Israel apalagi Republik Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Lalu apa juga maksud pertemuan itu? Kami akan bahas dengan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa dengan Gus Ipul. Assalamualaikum Gus Ipul, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Gus saya tanya langsung, respon dari pertemuan kemarin tokoh NU dari PBNU sendiri. Apa yang sudah diperbuat oleh PBNU saat ini sejauh ini Gus? Ya hari ini rencananya Ketua Umum akan bertemu secara langsung. Baik pimpinan badan utenum lembaga yang mana mereka yang berangkat itu tercatat sebagai pengurus. Nah nanti disitu akan diketahui sebenarnya lebih jauh tentang maksud tujuan dan kemudian juga kita ingin tahu latar belakangnya dan siapa yang memberangkatkan mereka ke sana. Nah nanti siang lah insya Allah nanti udah ada kabar mudah-mudahan nanti ada rilis secara resmi yang disampaikan oleh Ketua Umum. Oke. Tapi memang benar-benar tidak diketahui ya Gus ya keberangkatan lima tokoh muda NU ini ya ke Israel? Sama sekali kita tidak mengetahui, tidak ada mandat, tidak ada izin juga, tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan. Kita kemudian kaget luar biasa adanya foto-foto yang beredar itu, video-video yang beredar. Yang mana tentu kita tidak hanya sekedar menyayangkan ya, banyak sekali yang mengecam dan sekaligus juga kita ingin ada tindakan-tindakan organisasi. Nah karena itulah kemudian tentu kita perlu tabayun kepada yang bersangkatan. Ya karena ini untuk memperjelas persoalan, jangan cuma berdasarkan spekulasi. Kalau lihat sepintas sih ya mereka diundang karena di belakangnya ada nama NU-nya. Oke. Tapi keberangkatan mereka ke Israel ini menurut Anda juga, saya sempat lihat pernyataan Anda gitu, sangat tidak bijaksana apakah ada langkah ke depan jika memang ini tidak sesuai dengan yang digariskan oleh NU, apakah ini juga akan ada sanksi terhadap mereka? Ya, sebenarnya bagi pengurus NU, tahulah mana batas-batas yang boleh dilakukan, mana yang harus minta izin. Ya, yang memang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sensitif, ya, yang mungkin bisa punya dampak politik yang luar biasa, ya seharusnya sudah harus melakukan konsultasi dengan BPNU. Ya, sudah seharusnya juga di samping bisa menimbang sendiri, tapi juga harus melakukan konsultasi. Jadi, lebih-lebih kita tahu dan juga semua tahu bahwa Israel sekarang lagi bermasalah, gitu. Jadi, mestinya kan sudah tahu, gitu. Tetapi, perlu disampaikan bahwa memang kunjungan ke luar negeri bagi pengurus NU, itu harus mendapatkan persetujuan dari BPNU. Harus ada persetujuan, begitu. Nah, ini, tapi mohon maaf, saya menyinggung sedikit ke belakang, gitu, Gus. Sebelumnya juga sempat ada pertemuan Gus Yahya, Ketua Umum BPNU, dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Nah, ini konteksnya apakah nyambung, gitu, Gus, atau memang berbeda sebenarnya? Ya, jelas berbeda lah, ya. Tidak dalam program yang sama atau diinisiasi oleh yayasan atau lembaga yang sama. Jadi, sangat beda Gus Dur dengan teman-teman ini atau Gus Yahya dengan teman-teman ini. Gus Dur dan Gus Yahya sebelum berangkat itu diskusi dengan banyak kiai, gitu. Setelah pulang, juga mendiskusikannya dengan banyak kiai, dengan banyak ulama, dengan sesepuh, gitu. Gus Yahya juga begitu. Dan beliau berdua berkunjung pada waktu itu tidak dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ya, yang melukai hati kita semua, gitu. Jadi, beda sekali, gitu. Jadi, ini yang kita sesalkan. Ini yang kita tidak habis pikir, ya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba langsung kejadian seperti itu. Sekali lagi, kalau ini disamakan dengan Gus Dur sama Gus Yahya, jelas beda sama sekali. Beda momennya, beda konteks. Tapi jika, ya, begini Gus. Jika nanti dalam upaya klarifikasi, begitu, tadi Gus Ipulkan mengatakan kita harus juga tetap tabayun, gitu, kepada mereka. Tapi kalau memang mereka ternyata upaya ke sana itu dalam upaya untuk, ya, meredam konflik di sana, antara Israel dan Palestina, terutama untuk meminta Israel untuk menghentikan agresinya terhadap Palestina, apa yang akan diambil sikap oleh Nahdlatul Ulama sejauh ini? Ya, kita tentu akan mendalami, ya, niat seperti itu, apa, cocok atau relevan dengan situasi dan kondisinya. Oke. Kalau mau mendamaikan, tapi kemudian hari ini kita lihat berita-berita Israel sedang ngebur sekolah-sekolah di Gaza, kan nggak nyambung. Terus apa dampaknya, gitu, terhadap situasi di sana. Sekarang ini, BBB bekerja, semua bekerja, termasuk Indonesia, ya, Presiden, ya, melalui Menlu, dan juga tokoh-tokoh semua, ya, memberikan suatu pernyataan yang jelas tentang sikap Indonesia, tentang sikap rakyat Indonesia terhadap Israel dan Palestina, gitu. Jadi, sebenarnya ini sudah cukup jelas, gitu, kenapa sekali lagi kita menyesalkan teman-teman ini berangkat ke dalam momen yang sama sekali ini tidak kondusi. Sehingga menimbulkan tafsir, menimbulkan kecaman yang nyata, dan macam-macam yang... Maksudnya kita yang di BPNU harus menjawab sesuatu yang kita belum tahu sepenuhnya. Oke, jadi artinya sekali lagi kita geris bawahi dan kita tekankan bahwa ini bukan kunjungan resmi, sama sekali bukan kunjungan resmi, ya, Guusipul, ya, ini... Jelas, jelas bukan kunjungan resmi NU, ya, bukan juga, ya, tentu Kemenlu juga sudah menjawab, ini juga tidak ada urusannya dengan pemerintah, ya. Jadi, urusannya dengan pribadi-pribadi. Kalau ini urusannya dengan pribadi, tapi dalam video yang beredar kan dia mengatakan bahwa saya Muslim, saya orang Indonesia, dan saya NU, gitu, kan, sebutnya tiga-tiga. Apa mereka kalau nggak ada NU-nya itu bisa berangkat, gitu, ini juga satu pertanyaan. Oke, tapi sejauh ini dari kacamata NU sendiri, apa yang harus disikapi sih sebenarnya, dan apa yang akan dilakukan NU juga untuk meredam konflik Israel-Plastina, terlebih menghentikan agresi Israel terhadap Palestina sejauh ini? Ya, sikap kita kan sudah cukup jelas, ya. Upaya-upaya yang kami lakukan juga cukup jelas, gitu. Ya, tidak perlu diulang-ulang, ya. Sebenarnya tetap kita ingin memperjuangkan supaya Palestina menjadi negara yang merdeka, gitu, kan. Dan berikutnya, berikutnya kita juga lakukan diplomasi, gitu. Jadi, artinya perjuangan itu dengan macam-macam cara, lah. Termasuk diantaranya apa yang disampaikan oleh Kustur maupun Kusyakyak, itu juga dalam rangka diplomasi dan membela Palestina. Itu kan gitu sama, ada yang demo. Kita hormati, semua kita hargai, lah. Tapi masalahnya sekarang ini melakukan diplomasi atau upaya-upaya untuk meredam di sana dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh kita semua itu kan jadi istilahnya tidak karu-karuan, gitu. Timbul spikulasi dan dampaknya itu sama sekali tidak bisa dirasakan. Oke. Gus, untuk klarifikasi awal hingga saat ini, hingga pagi hari ini, sudah ada keterangan dari mereka sebenarnya, ya. Mula keberangkatan mereka ini maksudnya apa, begitu? Ya, tentu nanti siang mudah-mudahan sudah ada kabar, ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada klarifikasi atau tabayun hari ini sehingga kita bisa tahu kejelasannya. Dan insya Allah nanti akan dirilis secara langsung oleh Ketua Umum. Kita tidak tahu persis. Oh, belum. Tetapi beginilah, sebelum itu semua. Jadi kita tidak mau spikulasi, tapi gini, bahwa ini anak-anak muda yang punya potensi, punya pemikiran, itu kita hargai, ya. Mungkin mereka perlu pembinaan, mungkin masih naif, itu kita juga maklumi. Tetapi, ya, ada sesuatu yang mereka juga harus tahu konsekuensinya. Mereka harus tahu akibat-akibatnya. Mereka harus tahu hal-hal yang mungkin bisa menjadi hal yang tidak baik, gitu loh, untuk mereka. Oke. Ini yang mesti disadari. Nah, kita tunggu aja nanti seperti apa. Ya, mudah-mudahan hari ini ada kabar. Oke. Terakhir, Gus, ini kan memang, bukan agak lagi ya, sangat sensitif sebenarnya dalam konteks masyarakat muslim Indonesia yang besar, begitu besar, dan atensinya begitu besar juga terhadap keberadaan Palestina dan agresi militer Israel. Menanggapi atau imbawan dari NU sendiri, khusus dari Gus Ipul terhadap masyarakat umum secara luas, masyarakat muslim secara luas, maupun juga secara spesifik warga Nahdlatul Ulama yang juga sangat banyak di seluruh Indonesia melihat perspektif peristiwa atau insiden ini. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan, Gus Ipul? Ya, kami tentu akan mengatasi dengan mekanisme internal kami, gitu. Ini yang pertama. Jadi mekanisme internal ini akan kita lalui, kita akan bekerja dengan kebaik mungkin, ya, dengan proses-proses yang semestinya harus kami lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita sudah cukup jelas lah. Oke. Soal agresi Israel, ya, soal kemerdekaan, Palestina, itu sikap kita sudah sama dan berulang-ulang juga sudah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ya, mudah-mudahan ini masalah ini menjadi pembelajaran kita semua, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang positif dengan cara yang tepat. Dan juga lewat koordinasi yang semestinya dalam sebuah organisasi. Oke. Baik, terima kasih konfirmasinya dan informasinya Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu. Nanti juga akan ada informasi tambahan juga dari PPNU terkait insiden ini begitu, ya, Gus, ya. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.